Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali Dengan kami Dewani Duren Hari ini Jumat Tanggal 10 Juni tahun 2022 Teman-teman Dewani Duren lagi Berada di kebun Hari ini kami Dewani Duren mau berbagi begini teman-teman Banyak sekali persepsi yang Salah Di petani atau kebun durian Selama ini Banyak diantara kita Yang Mengatakan bahwa Pupuk Itu memegang peranan penting Jadi Orang berlomba-lomba Memberikan Asupan nutrisi Pada tanamannya Ini fakta Fakta yang Tidak bisa dipungkiri teman-teman 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 perlu ketahui bahwa Ada Tiga hal penting Yang memiliki peranan besar Dalam Perkembangan tanaman kita Baik pada saat Fase vegetatif Maupun fase generatif Nah Tiga hal ini Yang pertama Ini berdasarkan urutan Teman-teman Kita berdasarkan urutan Dari nomor satu Dua Dan tiga Nomor pertama Itu bukan pupuk Nomor pertama Bukan pupuk Nomor pertamanya apa Nomor pertamanya adalah Air Air teman-teman Air memegang peranan sangat penting Karena itu mengambil porsi 4,7 sekian-sekian persen Itu air Nah Tuan-tuan Kemudian Yang kedua Porsi kedua Dipegang oleh Sinar Matahari Nah ini Sinar Matahari atau kompor Biasa kami menyebutnya Kompor Nah kompor ini Memegang peranan kedua Sebesar 37, sekian-sekian persen Nah Kemudian yang ketiga Itu baru Nutrisi Nah nutrisi disitu Ada pupuk Dan lain sebagainya Besarnya berapa 15, Eh 14, sekian-sekian persen Nah ini teman-teman Ini teman-teman Kita harus tahu teman-teman Bahwa Nutrisi atau pupuk Yang kita berikan Itu peranannya Hanya 14, sekian-sekian persen Sedangkan yang paling utama Adalah Air teman-teman Ya Air Nah di pun kami Air Melimpah Kadang-kadang kami tolak Ya Karena di lahan sawah ini Kami Kebun Tanaman kami Berhidup berdampingan Dengan air Hidup berdampingan Dengan air Ini Nah inilah yang sering Ya Yang sering Apa ya Selama ini Banyak yang beranggapan bahwa Pupuk Itu memegang peronan penting Nah Kalau Itu yang terjadi Ya itu yang terjadi ya teman-teman Ya ini yang terjadi Ya Kedepan Itu nanti Banyak orang stres Berkebundurian Ya Sudah merasa Memberikan pupuk maksimal Ya Mungkin dengan harga-harga yang mahal Tetapi Kenapa Pertumbuhannya Belum optimal Tidak sesuai dengan harapan Nah ini nanti Membuat Orang stres Orang akan stres Jadi Ya Kedepan siap-siap aja Ya Banyak orang stres Karena apa Ya itu tadi Sudah merasa memberikan pupuk yang terbaik Pada tanamannya Tetapi kenapa Ya Pertumbuhannya tidak juga baik Sudah melakukan pencegahan hama yang baik Ya Tetapi Faktanya kenapa Masih terjadi Pertumbuhannya juga tidak Tanamannya masih banyak diserang oleh penyakit Begitu juga Nanti ketika fase generatif Sudah merasa memberikan Gisi yang cukup Ya Tapi faktanya kenapa Buah yang dihasilkan juga tidak baik Karena apa Karena Ya Selama ini kita beranggapan bahwa Pupuk itu menjadi Segala-galanya Ya Pupuk itu menjadi segala-galanya Nah Kedepan Dewan Idulan sudah menyadari Ya Karena beberapa Berdasarkan beberapa literasi Yang kami baca Mengatakan bahwa Peranan pupuk hanya sekitar 14% Atau Seper Limanya Kurang lah Seper lima Seper enam Perannya hanya sebesar itu Nah Sinar matahari memiliki peranan yang cukup besar Kenapa teman-teman Karena apa di sinar matahari itu ada namanya Gelombang Ya Sinar ultraviolet Inframerah Gelombang jauh Pendek Yang sangat berperan Menentukan Ya Perkembangan tanaman durian itu Ya Tanaman durian kita teman-teman Kita pupuk Kayak apapun Bagusnya Kalau tidak terjadi fotosintesis yang optimal Ya Nah Apa yang terjadi Percuma Tidak dimasak Ya Ya Tidak dimasak teman-teman Karena apa Ya itu tadi Mataharinya tidak optimal Ya Matahari yang terlalu terik di siang hari Itu justru menghambat terjadinya Menghentikan Terjadinya proses fotosintesis teman-teman Nah Kalau tidak ada fotosintesis Ya Fotosintesis tidak berlangsung dengan baik Kita beri pupuk Kayak apapun Ya tidak akan dimasak Yang akhirnya Tidak akan terjadi Yang namanya pertumbuhan Bagaimana Kalau itu Buah durian kita itu bisa berkualitas Baik Rasanya Warnanya Baik Kalau Sinar matahari Atau kompornya tidak menyala Atau kompornya terlalu panas Sehingga Membuat tanaman kita stress Nah Begitu juga Kecukupan air Kita pupuk Kayak apapun Baiknya Mahalnya pupuk yang kita berikan Tetapi Tanpa Ya Dukungan air yang cukup Bisa menimbulkan masalah Memang teman-teman Ya Tanaman kita Nah Dalam satu tahun itu Pohon durian itu perlu Namanya stressing air Itu dua bulan Nah Sisanya yang Sepuluh Lapan bulan Pohon durian rakus air Teman-teman Pohon durian rakus air Ini Yang penuh teman-teman perhatikan Teman-teman harus menyadari Ini Kalau tidak menyadari Nah itu tadi yang terjadi Ya Pekebun Stress Karena sudah merasa mengeluarkan uang banyak Tetapi Hasilnya tidak maksimal Nah Ada yang bertanya Pada suatu kesempatan Ada yang bertanya Kamu memiliki SOP yang sangat komplit Tetapi bagaimana Kalau SOP itu tidak dijalankan Secara penuh Tidak apa-apa Yang penting Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Adalah Kecukupan nutrisi Nah Nutrisinya itu apa Ya pupuk makro dan mikro Ya Kecukupan nutrisi itu pun Ya teman-teman Itu Ya sudah kita berikan dengan baik Itu sudah bisa menghasilkan buah yang berkualitas Asalkan Ya Kompornya nyala sepanjang hari Ya Kompornya Tidak terlalu panas Bersahabat Dengan kita Sehingga proses fotosintesis berjalan dengan sangat baik Ya Kecukupan Kecukupan unsur makro dan mikro Itu Ya teman-teman Sudah bisa menghasilkan buah yang sangat bagus Bagus lah Bukan sangat bagus Sudah bagus Apalagi Kalau ditambahin Misalnya seperti Silika Nanosilika Biostimulan Asam amino Ya itu Pupuk Mikro komplit Seperti Produk kita sebut ya Asomid Yang mengandung Ya REE Atau Tanah jarang Itu nanti akan bisa menghasilkan buah yang lebih baik Ya Menghasilkan buah yang lebih baik Ya Itulah teman-teman Ya pentingnya ilmu pengetahuan dalam kita berkebun Ya Ingat Ya sekali lagi Bahwa Nutrisi Atau pupuk Itu memegang peranan nomor tiga Yang pertama adalah Air Yang kedua adalah sinar matahari Baru kemudian Nutrisi yang kita berikan Pada tanaman kita Nutrisi yang kita berikan Nutrisi esensial dulu Ya Kalau uangnya terbatas Nutrisi esensial apa itu Pupuk makro dan Mikro Nah orang sering Ya Hanya mencukupi kebutuhan makronya Mikronya tidak Dicukupi Nah akibatnya apa Ponduriannya bermasalah Ya Oke teman-teman Dari ujung timur pulau Jawa Tepatnya Dusun Hidomulia Desa Ringintelu Kecamatan Bangurjo Kabupaten Banyangi Dewaniduren Berbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh